Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas sejarah operasi Trikora. Trikora, atau Trikomando Rakyat, merupakan upaya Indonesia demi tujuan membebaskan irian barat dari Belanda. Soekarno salah satu tokoh dalam sejarah Trikora, mengumumkan seruan operasi ini tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Masalah Papua Barat ini bermula dari konferensi Meja Bundar atau KMB, di Den Haag Belanda, pada tanggal 2 November tahun 1949, terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Masih terdapat satu persoalan penting yang belum disepakati, yakni mengenai status Papua Barat. Baik Indonesia maupun Belanda, merasa lebih berhak atas wilayah di bagian timur Kepulauan Nusantara itu. Lantaran tidak dicapai titik temu, KMB memutuskan bahwa masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan. Namun, hingga 12 tahun berselam, persoalan itu belum juga dibahas lagi. Belanda ternyata ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka. Pada Februari tahun 1961, Belanda mulai membentuk parlemen. Lalu pada tanggal 19 Oktober tahun 1961, dibentuk Komite Nasional Papua dan Kekuatan Militer Papua yang juga turut dibangun. Melihat hal ini, Soekarno dan para pejabat tinggi Indonesia tidak tinggal diam. Pada tanggal 6 Maret tahun 1961, dibentuk Kors Tentara Kora 1. Sebagai Panglima komandonya adalah Mayor Jendral Soeharto. Nama kesatuan ini beberapa kali mengalami perubahan, dari cadangan umum Angkatan Darat atau Caduat, hingga menjadi komando cadangan strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Tanggal 11 Desember tahun 1961, Pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional atau Depertan, tiga hari setelah itu dilaksanakan sidang yang melahirkan komando operasi tertinggi atau KOTI yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno memutarakan maksud Trikora melalui pidatonya yang diserukan di Yogyakarta. Soekarno juga menegaskan bahwa bendera merah putih harus berkibar di Irian Barat, serta digelar mobilisasi umum untuk mengambil kembali Irian Barat dari kuasa Belanda. Adapun isi Trikora seperti yang diserukan oleh Bung Karno adalah sebagai berikut. Gagalkan negara boneka Papua, kibarkan bendera sangsaka merah putih di Papua, dan siapkan diri untuk mobilisasi umum. Pada tanggal 2 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno membentuk komando mandala dan menunjuk Mayor Jendral Soeharto sebagai panglima. Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Dalam melancarkan aksi Trikora, salah satu yang dikenal adalah kapal penjelajah KRI Irian 201. Kapal ini didapatkan Indonesia dari Uni Soviet pada tanggal 5 Oktober tahun 1961. Kapal KRI Irian 201 dilengkapi berbagai fasilitas tempur, seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh. Ketika itu Indonesia setidaknya punya 12 regat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapuran jauh. Atas saran Amerika Serikat, Indonesia diminta mengedepankan jalan diplomasi untuk mengambil alih Papua Barat dari Belanda. Amerika Serikat bersedia menjadi penengah dan menyediakan tempat netral untuk membicarakan masalah tersebut. Indonesia dan Belanda, atas desakan Amerika bertemu kembali di satu meja pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Delegasi RI dipimpin Adam Malik, sedangkan Belanda memutus Dr. Jan Hermann van Roijen. Diplomat Amerika El Swart Bunke, bertindak sebagai penengah. Inti perundingan yang dikenal dengan nama perjanjian New York ini adalah, Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei tahun 1962. Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah Koordinasi UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Hingga akhirnya, tanggal 1 Oktober tahun 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Berikutnya tanggal 31 Desember tahun 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan dejur Indonesia atas tanah Papua, di bawah pengawasan PBB. Itulah kisah singkat tentang Operasi Trikora. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka. Like juga jika Anda tidak suka. Subscribe dan share jika Anda mendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.